Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM-PPA Kota Jambi telah mengusulkan ranperda ketahanan keluarga ke DPRD Kota Jambi guna menjaga agar tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah mengusulkan kepada DPRD Kota Jambi terkait ranperda ketahanan keluarga guna melindungi agar tidak terjadi kembali kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT saat ini di Kota Jambi mendorong Dinas DPM-PPA Kota Jambi untuk mengusulkan ranperda ketahanan keluarga tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM-PPA Kota Jambi Noveren Tiwi Dewanti mengatakan bahwa tujuan dari ranperda ketahanan keluarga ini untuk melindungi keluarga agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga. Dirinya juga berharap dengan adanya ranperda ketahanan keluarga ini dapat menghindari kekerasan dan pelecehan seksual kepada perempuan di Kota Jambi. Pembahasan perda ketahanan keluarga yang saat ini sedang tahap finishing di DPM-PPA Kota Jambi perda ini bertujuan untuk memberikan ketahanan keluarga bagi masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Tentunya ini diharapkan salah satunya adalah menekan angka perceraian yang kedua menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.